Sekolah Dasar Negeri Pabean Kota Pekalongan menjadi satuan pendidikan pertama di Kelurahan Padukuan Keraton yang maju untuk mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak atau SRA. Pendeklarasian SRA dibangkitkan dengan pelepasan siswa-siswi kelas 6 pada Kamis 16 Juni. Kepala Sekolah SD Negeri Pabean Wiyono mengungkapkan bahwa langkah awal yang akan dilakukan yakni melalui tenaga pendidik dan kepala sekolah untuk menjadi role model dengan memberi contoh yang baik terkait pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak. Sehingga nantinya diharapkan anak didik di SD Negeri Pabean dapat lebih mudah mengikuti apa yang harus dilaksanakan pada program SRA. Menjadi salah satu sekolah yang berada di pesisir utara yang terdampak banjirop, Wiyono memberi motivasi untuk anak didik dan wali murid untuk tidak menjadikan bencana tersebut sebagai penghalang untuk tetap melaksanakan kegiatan pelajar mengajar. Selama ini ia menilai antusias dan dukungan orang tua sangat baik sebab saat banjirop menggenang di wilayah Kekalongan Utara tepatnya di SD Negeri Pabean wali murid tetap mengantar putra-putri mereka untuk berangkat ke sekolah bahkan dengan menggedong. Saat beberapa wilayah di sekitar SD Negeri Pabean tergenang banjirop ia juga memberi keringanan dengan membebaskan anak didik untuk menggunakan sendal dan memperbolehkan untuk tidak menggunakan seragam. Sementara itu Kabit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPMPPA Kota Pekalongan Nur Agustina menuturkan yakni atas nama pemerintah Kota Pekalongan merasa bahagia karena bertambah lagi jumlah satuan pendidikan yang mendeklarasikan diri sebagai sekolah ramah anak yakni agar pemenuhan hak anak dapat lebih cepat terpenuhi sehingga tubuh kebang anak bisa optimal. Lebih lanjut lagi Agustin setuju dengan opini Kepala Sekolah SD Negeri Pabean bahwa banjirop di daerah pesisir utara tidak boleh menjadi suatu penghalang untuk anak-anak tetap bersekolah dengan keceriaan. Dan usai mendeklarasikan SRA ia menghimbau pihak sekolah untuk tetap menjaga komitmen yakni tetap memberikan hak pendidikan yang baik agar nantinya anak didik dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Sekolah yang komitmen karena ke depan semua sekolah memang harus komitmen sebagai sekolah ramah anak dengan kondisi apapun itu harus diupayakan pemenuhan hak anak bisa dipenuhi secara baik agar tumbuh kembangnya juga optimal. Nah ini lihat anak-anak disini sepertinya bahagia ini indikasi sebetulnya bagaimana pembelajaran kemudian para pendidik tenaga kependidikan sempurna lingkungan dan orang tua saya kira sebaik karena kita memang tidak memungkini bahwa di daerah utara kalau banjir itu sesuatu yang biasa jadi tadi Pak Kekses sudah menyampaikan itu tidak boleh menjadi sesuatu penghalang anak-anak untuk tetap bersekolah dengan senang.